Oke, harus gue akuin ini adalah the best Android tablet untuk tahun 2022 dan untuk sekarang, 2023. Sebelum meluncur produk yang baru ya, karena gue gak tau akan ada produk terbaru atau enggak. Kenapa? Sini gue kasih tau. Jadi alasan pertama kali gue membeli tablet ini, itu karena memang niatnya adalah mendukung produktivitas yang gue lakukan sekarang. Karena pekerjaan gue itu lagi banyak mobile, which is kita mulai meeting ketemu dan ya akhirnya gue memutuskan untuk membeli Samsung Galaxy Tab S8. Walaupun sebenarnya laptop juga bisa dibawa, tapi gini, pertimbangan gue pertama kali akhirnya kenapa harus membeli tablet sedangkan gue punya laptop. Ya karena kalau misalnya gue bawa laptop, itu berarti gue membutuhkan charger-nya juga. Terus gue membutuhkan tas paling enggak, atau pouch-nya lah untuk kabel charger, untuk kepala charger-nya. Nah, sedangkan pada saat gue beli tablet, itu kayak yaudah gue tinggal bawa begini doang kemanapun. Simple kan? Dan tablet ini, ini udah ada keyboard-nya langsung, udah ada trackpad-nya. Even kalau misalnya lo butuh catatan yang lebih cepet, ya lo tinggal menggunakan S-Pen-nya. Oh iya, by the way, gue harus kasih tau ke kalian dulu. Ini adalah Samsung Galaxy Tab S8 Wi-Fi only yang 11 inch. Nah, pada saat ini diluncurkan, berbarangan juga Samsung melaunching Galaxy Tab S8 Plus, yang kalau nggak salah itu 12,4. Dan Samsung Galaxy Tab S8 Ultra yang 14,6 inch, which is besar banget. Nah, gue ngeliat temen gue sih ada yang menggunakan itu. Kalau penggunaannya itu memang dikhususkan untuk sebagai kanvas menggambar digital, bagus. Kalau gue pribadi, justru karena memang gue nggak bisa menggambar, bukan nggak bisa sih, bisa. Tapi ya skill-nya agak kurang lah. Ya akhirnya gue memutuskan untuk membeli yang versi basic-nya, which is versi paling murahnya dari Samsung Galaxy Tab S8. Selain itu, alasan kenapa gue akhirnya menyukai dan membeli si Samsung Galaxy Tab S8 ini karena pertama, desainnya. Menurut gue, desainnya, kalau misalnya lo liat dari depan, bezel-nya simetris di semua sisinya. Itu yang udah paling gue suka. Tombolnya cuma ada power button, terus ada volume up dan volume down. Udah, lo bisa liat. Oke kan? Simetris di semua sisinya. Ini gue suka banget nih, desain kayak gini. Terus juga, tab ini nggak terlalu besar satu tangan nih, kayak gini. Masih bisa. Jadi kalau misalnya gue lagi memang butuh mencatat cepat ya, gue tinggal ngambil S-Penader belakang. Nih, gue ambil, tetap. Gue tinggal begini, set, nulis, selesai. Masih enak untuk dipegang di satu tangan. Kita lanjut ke desain bagian belakang. Ini yang tadi gue bilang nih, tombol-tombolnya itu nggak terlalu banyak. Ada tombol power sama volume up dan volume down. Ini tombol powernya ini, finger print juga ya. Jadi, misalnya lo mau nganlock, ya tinggal buka aja gini. Menurut gue, ini dengan adanya begini, kurang ya. Tapi, yaudahlah gue maklumin. Karena ya ini ternyata menjadi bagian dari desain. Terus kamera yang cuma set upnya begini. Ini rapi banget sih menurut gue. Udah begini aja nih. Dengan logo Samsung ada di sini. Terus, ini. List ini tadinya gue pikir ya, kenapa harus dibuat begini ya. Tapi, setelah dilihat-lihat juga oke-oke aja ya. Nah, list ini juga adalah tempat untuk menempelkan si S-Pen-nya. Clever ya. Maksudnya, pinter juga ya. Jadi, ada animasi begini nih. Kalau misalnya sudah ditempelkan, si S-Pen-nya akan begini. Tuh. Ada animasi S-Pen-nya. Bagus ya. Nah, itu untuk secara desain lah. Kalau kalian mau beli Samsung Galaxy Tab S8, S-Pen ini udah include di dalam paket penjualannya. Which is bagus kan. Dan beberapa penjualan tablet, biasanya kita harus mengeluarkan sejumlah uang lagi untuk mendapatkan si Stylus atau si S-Pen. Kalau yang lain mungkin Apple Pencil dan segala macam. Dan, penempatan itu bukan cuma di sini nih. Oh iya. Penempatan S-Pen itu hanya bisa begini. Dengan poinnya ini menghadap ke kamera. Dengan posisi ini, si S-Pen-nya ini bisa nge-charge. Kalau misalnya kalian taruh gini, bisa menempel benar, tetapi tidak nge-charge di sini. Di-remind ya, ini harus menghadap ke kamera. Terus, penempatannya bisa bermacam-macam di sini. Jadi kalau misalnya pada saat gue lagi menulis sebuah skrip, terus gue membutuhkan coret-coretan, gue tidak harus membalikannya lagi ke depan seperti ini. Gue tinggal taruh di sini. Karena di sini juga ada magnetnya. Oke. Kita pasangkan. Terus juga gini, keyboard ini gue beli terpisah. Ini memang official dari Samsung-nya. Setiap kalian membeli sebuah device, apalagi device-nya segede ini ya, consider untuk membeli casing-nya. At least, ya, ini akan membantu meng-cover device kalian dari kenapa-napa gitu ya. Ini, ini magnetic. Tinggal tempel gini. Udah. Nih, ada penutupnya. Buat S-Pen-nya. Ini yang tadi gue bilang, kalau misalnya gue lagi mencorek-corek sesuatu, kan gue agak ribet ya kalau misalnya gue harus taruh begini lagi. Gue taruh ini biasanya akan tetap di sini. Jadi, once gue memerlukannya lagi, gue tinggal ngambil gitu. Terus, di bawahnya, ini ada pin connector. Yang disambungkan dengan keyboard case-nya. Jadi tinggal done. Tutup. Bawa. Nah, yang biasa gue lakukan pada saat gue menggunakan tablet ini, mungkin ada beberapa meeting yang kalian menggunakan zoom. Nah, biasanya gue menggunakan zoom di Samsung Galaxy Tab S8 ini. Jadi, pada saat gue lagi meeting di luar, gue tidak mau bawa laptop, karena gue tinggal bawa ini doang. Misalnya gue mau zoom, ya gue tinggal zoom dari sini aja. Nah, bagusnya di Samsung Galaxy Tab S8 ini, kameranya tepat berada di sini. Di tengah. Kalau misalnya di beberapa tablet, kameranya di sini. Jadi, pas kita lagi zoom call itu kayak aneh aja gitu. Mata kita harus melihat ke samping sini. Kalau ini kan dia pas nih. Gue menghadap ke depan seperti ini. Jadi, di sananya, akan melihat kayak gue melihat langsung ke mereka aja gitu. Nah, selain itu, aplikasi untuk membuat script yang biasa gue gunakan pada saat gue membuat sebuah konten, atau sebelum membuat konten untuk channel gue. Nah, ini penting, karena pada saat setelah meeting di luar, misalnya gue lagi meeting di sebuah cafe. Gue sudah selesai meeting, ini udah the best banget menurut gue, karena dia bisa multitasking, which is sama dengan Galaxy Fold gue. Pada saat gue meeting pun, gue bisa sambil mengetik script yang harus gue buat untuk memproduksi konten di YouTube channel gue. Nah, multitasking-nya itu seperti apa? Gue biasanya membuka aplikasi yang gue gunakan untuk membuat script, dan di sebelahnya gue membuka Google Chrome untuk mencari bahan-bahan yang gue gunakan sebagai materi pembuatan script. Jadi, gue bisa menemukan misalnya data spesifikasi di sebelah sini, dan gue tinggal tuliskan di kolom, which is di aplikasi tempat gue membuat script. Oke, bukan cuma itu aja. Gue juga bisa membuka YouTube untuk mencari video referensi yang gue butuhkan dalam video yang akan gue produksi. Nah, ini semua bisa disematkan di satu layar aja. Ya, ini sangat mendukung ya. Maksud gue gini, daripada lo mesti bolak-balik-bolak-balik buka aplikasi itu, terus tulis lagi di aplikasi Notes, terus buka lagi ke Chrome, terus buka lagi ke YouTube, bolak-balik kan, jadi ribet kan. Nah, ini bisa membuka at least 3 aplikasi sekaligus. Even, ini bisa membuka sampai 5 aplikasi sekaligus. Nah, menurut gue itu sangat membantu dalam produktivitas yang gue lakukan untuk pekerjaan gue, dan gue lakukan untuk channel YouTube gue sendiri. Di tablet ini, lo bisa mendapatkan apa aja yang lo butuhkan untuk mendukung sebuah produktivitas. Dengan adanya S-Pen, terus dengan adanya keyboard cases yang which is ini ada trackpad-nya. Jadi sangat berguna. Walaupun sebenarnya kita sambil ngetik, itu bisa menyentuh layarnya, itu nggak masalah. Tapi, once lo punya ini, ini udah mirip banget kayak laptop. Cuman, pertanyaannya, ini bisa nggak sih mengganti sebuah laptop? Kalau menurut gue, belum. Karena yang gue alami sekarang, gue mengedit video ini tetap gue menggunakan laptop. Karena di situ ada aplikasi Final Cut Pro. Kebetulan laptop yang gue gunakan itu adalah Macbook. Di sini, denger-dengar nih ya, tapi gue belum cross-check lagi. Di awal peluncurannya, Samsung sempat menginformasikan bahwasannya, aplikasi LumaFusion yang tadinya cuma eksklusif ada di Apple Product, sekarang ada di sini. Gue belum cek lagi. Karena memang gue nggak berniat untuk menggunakan tablet ini sebagai tempat gue mengedit video-video yang akan gue tayangkan di channel gue. Nah, simple things ya menurut gue, apa yang gue alami dan gue dapatkan experience-nya dari si Samsung Galaxy Tab S8 ini sudah cukup mendukung produktivitas gue yang lebih ke kegiatan mobile. Kayak misalnya gue harus membuka WhatsApp, ya gue tinggal buka WhatsApp di sini. Aplikasi chatting, gue tinggal buka aplikasi chatting di sini. Gue harus mereview dokumen dan segala macam, gue tinggal buka email. Lihat PDF, gue bisa tanda tangan di PDF di sini karena ada S Pen-nya. Terus, nah mungkin gue akan lebih membahas in deep tentang Samsung Galaxy Tab S8 ini di video lainnya. Jadi, gue cuma pengen cerita dan kasih tau kalian pengalaman dan apa sih gunanya Samsung Galaxy Tab S8 ini di waktu kerjanya gue. Ya udah, mungkin segitu aja. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Atau mungkin teman-teman kalian di luar sana ada yang membutuhkan salah satu informasi dari apa yang gue sampaikan di video kali ini. Kalau memang iya, mau gue di-share videonya. Terus, kalau memang ada di antara kalian yang pengen bertanya atau saran tentang video ini, boleh dituliskan di kolom komentar di bawah. Oke? Thank you guys. Like video ini kalau lo suka, subscribe atau belum subscribe, and I'll see you in the next one. Peace.